Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel Peran submarine kabel atau kabel bawah laut dalam ekonomi global tidak dapat diabaikan Hal ini berhubungan dengan internet, telekomunikasi, dan energi yang menjadi uratna di masyarakat modern Kabel bawah laut telah ada sejak abad ke-19 ketika manusia pertama kali mulai menyadari potensi penggunaan kabel untuk menghubungkan benua dan negara-negara melalui samudera Penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837 membuka jalan bagi pengembangan kabel telegraf bawah laut Pada tahun 1850-an, upaya pertama untuk mengeksplorasi instalasi kabel bawah laut dilakukan Setahun berikutnya, kabel bawah laut pertama berhasil digunakan untuk mengirimkan sinyal telegraf antara Perancis dan Inggris diletakkan di selat Inggris Meski ada teknologi satelit, banyak faktor yang membuat kabel bawah laut masih relevan dan tak akan tergantikan Pertama, kapasitas dan kecepatan, stabilitas dan keandalan, biaya dan efisiensi, latensi, serta keamanan Jadi hampir semuanya bergantung pada infrastruktur kritis yang terletak di bawah permukaan laut dengan kabel-kabel bawah air Kabel serat optik yang terletak di bawah laut menghubungkan negara-negara di seluruh dunia Dengan sekitar 10 triliun transaksi keuangan ditransmisikan melalui kabel-kabel ini setiap hari Sekitar 436 kabel bawah laut beroperasi di seluruh dunia dengan panjang lebih dari 1.126.540 km Kabel bawah laut membuat komunikasi instan dapat terjadi dan mengangkut sekitar 95% dari data dan lalu lintas suara yang melintasi batas-batas internasional Kabel bawah laut modern juga mengangkut daya dari daratan ke instalasi dan platform lepas pantai Karena perannya yang penting, maka diperlukan perbaikan dan rehabilitasi pada kabel-kabel ini untuk kinerja yang optimal Kabel bawah laut bekerja dengan menggunakan serat optik atau inti tembaga untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya Kabel-kabel ini bisa rusak akibat gigitan hiu, penarikan alat tangkap dasar laut, atau pelepasan jangkar kapal yang kadang menyebabkan kerusakan Ini dapat menyebabkan gangguan pada ekonomi global Memperbaiki kabel-kabel raksasa ini di kedalaman laut merupakan tugas yang menakutkan, yang memerlukan tim ahli yang terlatih dan teknologi canggih Di lingkungan yang kompleks, kabel-kabel diperbaiki oleh penyelam profesional menggunakan sistem khusus yang disebut Habitat Sebuah platform untuk memperbaiki bagian kabel yang rusak di tempat tanpa harus mengangkatnya ke permukaan Setelah menemukan area yang rusak, para insinyur menenggelamkan Habitat ke dalam dua bagian Bagian bawah Habitat ditempatkan di bawah kabel Dan bagian atasnya diklaim pada setengah bagian bawah Air kemudian dikeluarkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kering Pintu Habitat dilengkapi dengan sarung tangan karet bagi penyelam Untuk digunakan saat memperbaiki kabel di dalam ruang tersebut Habitat dilengkapi dengan sistem berbaikan dan peralatan yang diperlukan Untuk memotong bagian yang rusak dan menggabungkan kembali kabel selama proses berbaikan Selama itu, para penyelam terus-menerus berkoordinasi dengan tim permukaan Untuk memantau kelembapan dan tekanan di dalam habitat Dalam beberapa kasus, kabel perlu untuk diangkat ke permukaan Kabel bawah laut diangkat menggunakan kapal-kapal khusus yang sangat canggih Yang dikenal sebagai kabel laying ship atau kapal penarik kabel Setelah terdeteksi ada kerusakan Kapal penarik kabel berlayar ke lokasi tersebut Dan mengerahkan kendaraan operasi jarak jauh atau ROV untuk mengevaluasi kerusakan Tim kemudian memperbaiki dan mengunci dua ujung kabel satu per satu Space closure digunakan untuk menggabungkan bagian-bagian kabel tersebut Setelah selesai, kapal meletakkan kembali kabel ke posisi semula Produksi kabel bawah laut adalah proses yang kompleks yang melibatkan beberapa tahapan Tahap pertama adalah menciptakan inti kabel yang terdiri dari serangkaian penghantar Yang dilapisi dengan berbagai lapisan isolator Selanjutnya, kabel tersebut dibungkus dengan lapisan pelindung dan dilapisi dengan kawat baja Kabel dilapisi dengan lapisan polythelena dan bahan lainnya Untuk melindunginya dari air dan elemen-elemen lainnya Terakhir, kabel yang selesai dibuat diuji untuk konduktivitas elektrik Resistansi isolasi dan parameter kritis lainnya sebelum dikumpulkan dalam gulungan dan dikirim ke tujuan akhir Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi bawah air telah mengalami kemajuan signifikan Yang memungkinkan penelitian terobosan dalam bidang lingkungan dan efisiensi energi Salah satu contoh yang baik adalah proyek NETIC Diinisiasi oleh Microsoft Proyek NETIC bertujuan untuk menyelidiki kelayakan penggunaan pusat data bawah air Untuk mengatasi permintaan yang semakin meningkat akan sumber daya komputasi awan Pusat data ini ditempatkan dalam kapsul bawah air yang dirancang khusus atau data centerpots Kapsul tersebut diletakkan di kedalaman laut Dan menggunakan pendinginan alami serta sumber energi terbarukan untuk menggerakkan operasinya Pusat data di daratan mempunyai beberapa kekurangan dan tantangan Seperti oksigen udara, kelembapan, dan fluktuasi suhu yang dapat menyebabkan korosi dan kegagalan sistem Untuk mengatasi ini, Microsoft menghilangkan oksigen dari kapsul tersebut dan menggantinya dengan nitrogen Kemudian, mereka menurunkan wadah tersebut ke dalam air di mana suhu lebih sejuk dan stabil Hal ini mengurangi konsumsi energi dan tingkat kegagalan serta meningkatkan keandalan sistem Uji coba atas proyek netik telah membuktikan bahwa solusi ini memiliki tingkat kegagalan sebesar 1 dari 8 dibandingkan dengan pusat data di daratan Selain itu, kapsul ini sepuluhnya ditenagai oleh energi angin terbarukan melalui kabel bawah laut Menjadikannya contoh proyek berkelanjutan yang sempurna Hyperbaric Chamber adalah solusi inovatif lain yang memungkinkan operasi di bawah air Di Hong Kong, ada sebuah grup bernama Hydrocares Mereka menggunakan inovasi ini untuk menjaga dan memperbaiki mesin bord rawangan atau TBM Yang digunakan dalam proyek infrastruktur besar di kota tersebut Teknik ini melibatkan penempatan penyelam dalam sebuah chamber bertekanan yang menyerupai kondisi tekanan di lingkungan laut dalam Dan memungkinkan penyelam saturasi untuk beradaptasi dengan aman terhadap kondisi tersebut Serta melakukan perawatan dan perbaikan pada struktur bawah air dalam jangka waktu yang lama Hyperbaric Chamber dilengkapi dengan sistem penunjang kehidupan dan peralatan komunikasi Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para penyelam Seiring dengan kemajuan teknologi dan permintaan akan konektivitas dan energi hijau yang semakin meningkat Kabel bawah laut akan terus memainkan peran kritis dalam revolusi dunia Namun pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan kabel-kabel ini Merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan tim yang telatih khusus dan teknologi canggih Inilah akhir-akhir episode kali ini Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Ness On Terima kasih telah menonton!